Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Ini lagu dari setlist... SPG Kalo boleh tau nih mas Arga kenapa mini lagu ini untuk diberang? Waktu itu kan saya liat di Tenglen Yaitu ada Pak Irvan Karta itu bilang Lagu apa nih? Kapasitas ikan mega sih Itu bener lagu? Iya itu lagu, udah terima aja Itu lagunya cukup aneh gitu Oh karena Pak Irvan bahas ini lagu kok judul aneh banget Terus udah terima aja judulnya kayak gitu Oh gitu Jadi mungkin lebih aneh untuk dibahas Makanya perasaan Judulnya aneh kita bahas jadinya Mari kita bahas Kenapa judulnya harus kapasitas ikan migrasi? Iya Kenapa tuh? Jadi disingkat jadi Kim Terus kenapa juga tak? Oke Mungkin dari segi lirik Dari segi lirik kita bisa akan tau nih Apa yang mau diceritain dalam lagu Kapasitas ikan migrasi ini? Mungkin boleh kita berdoa langsung dari lirik ya Boleh boleh, lirik 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 Dari yang pertama itu Malam di publik akuarium Hanya sedikit bayangan orang Ngapung di cahaya yang biru Dan nanti di dalam tangi air Boleh puisi? Malam bang Malam di publik akuarium Publik akuarium itu apa mas? Toko-toko siapa siwal? Siwal Siwal ceritanya Mas aja di siwal Akwarium publik Akwarium umum Akwarium untuk ditonton Di toko akuarium itu bebas kan mas ditonton Hanya sedikit bayangan orang Hanya sedikit bayangan orang Berarti yang nonton Sepi Oke ini istilah dari sepi Mengapung di cahaya yang biru Mengapung Banyak Seram amat Ikannya mengapung Ikannya 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 Lagi santai Lagi santai Lagi santai Lagi santai kiri pantai Nanti di dalam tangi air Bisa ngapung dia berarti Ikan-ikan kurang Ya Di ngangkut Di tangi air Ngapain dia Lagi-lagi itu Ikan-ikan yang tak pernah aku lihat Oh spesies selalu begini Atau ikan siluman Ikan keliatan sebabnya Gak-gak-gak Maksudnya kalo migrasi Tadi Ketahan di tangi air tuh Gak apa aduk kali mas Terus apa? Terus ikan-ikan ya? Gak pernah aku lihat Aneh-aneh Maksudnya Ini tumben-tumbenan nih ikan Kan banyak nih Banyak kan ikannya Gak ada yang baru-baru nih Yang trainee-trainee gitu gimana lucu Ini kemana mana? Untuk terus berenang Oh ini ngomongin takdir V Takdirnya untuk terus berenang Migrasi migrasi Terus Aku tidak bisa hidup Aku gak bisa hidup Jika kehilangan cinta Oh ini dari ikan tiba-tiba Oh dari tadi tuh analogisme Berarti tuh Iya Iya Gak bisa diartikan secara harfiah Iya Sangat mirip dengan diriku Bro Ini malah udah Ini Apa namanya Dari ikan sangat mirip dengan diriku Aku tidak bisa hidup Jika kehilangan cinta Sangat mirip dengan diriku Halo Gua dapat besikan dari Ini Apa? Memperjelas analogi Memperjelas analogi Katanya Dengan kalimat yang sangat Tentang diriku Dibaca dulu Dibaca dulu Ampe abis Oh iya Baca dulu Ampe abis Canceng gitu ya Di dunia yang sempit Aku akan terus mencintaimu Tanpa batasan ikan migrasi Sempit Mencintai tanpa batasan Gimana sih? Gimana sih? Hah? Gimana kalau kamu masuk? Tadi itu yang Aquarium itu Sebenarnya kan di laut Dia tuh mau batasin diri sebagai Aquarium gitu Batasan ikan migrasi kan luas Enggak, dia di Aquarium aja Cintanya cuma disitu Gitu loh Yang tadi dibahas Ini kan sebenarnya cintanya cuma sama satu orang Iya Makanya Walaupun banyak ikan yang lain Kalo lu baca Sepotong-sepotong gitu Gak bakal kena Artinya Lu harus baca semua Karena emang harus gitu Kita gak harus baca sepenggal-penggal Tapi harus lu pahami dari keseluruhan ini Buka liriknya Baru lu bisa menemukan analogi yang utuh Dari situ Jadi Ini lebih kepada Pemaham Cinta tuh Iya pemahaman lu Ini Ini tentang love Ini migrasi Ikan Apa ke ikan migrasi? Gua paham sih kira-kira lebih ke ini Cinta yang Gua cuma punya segini Kekeh Satu orang udah Iya Lebih ke Gua cuma punya segini Gua mungkin gak sehebat yang lain Gua cuma punya segini Tapi ini buat lu Oh Oh for you Oh for you Gimana sih? Lanjut Lanjut Jendela ajaib adalah dasar laut yang antah berantah Semua makhluk hidup selalu hidup di tempat ia terlahir Ikan-ikan yang telah berevolusi telah lepas dari kesedihan Tapi ku tak bisa cinta dengan cara yang sama dengan sekitarku Ini analogi seru ikan salmon Kalau iklan salmon itu migrasinya ya Iya pak iklan salmon Ikan-ikan salmon Itu kalau migrasi ke tempat dia bertelur Bagi ke tempat dia lahir Nah istilahnya kalau di ini Ilmiahnya itu Anadromus Katadromus Loh cari itu man Anadromus Katadromus 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 itu Ketika ikan salmon yang dewasa yang hidup di air laut Berpindah untuk memijak di sungai Di sungai Lompat-lompat gitu Rangk ke sungai ke atas Setelah mereka sampai di sungai Mereka langsung berpijak Bertelur Nah Mereka akan mati Karena berpindah salinitas dari yang tadinya di laut Salinitas yang tinggi Menjadi di air tawar Salinitas yang terendah Jadi mati Namun Mereka Bertelur kan disitu Nah Telur-telur ini akan menetas Dan itu akan Ikan salmon ini akan Beradaptasi dengan air tawar Nah ketika dewasa Ikan salmon ini akan Kembali lagi ke laut Migrasi lagi ke laut Jadi istilahnya itu Diadromus Bisa Anadromus Ketika dewasa Mati Mati Ikan salmon ya Cinta mati nih Mati karena cinta Tapi justru dia berevolusi karena cinta Gitu Iya tapi ini Migrasi cuma Itu aja loh hidupnya Nanti gak sih dia Berkorban lah Ini cinta Cinta gue gitu Misalnya Ya Cinta gue Kayak ikan migrasi gue Kayak cuma satu doang Yang arah laut Terus gue rela mati gitu Pas gue balik lagi Mesti bertelur gitu Eh gue bertelur Gimana sih Tapi ini dalem banget sih Dalem Lantap tuh emang dalem banget Tadi tuh udah kita bahas dari segi ini Ya Cerita dan pesan yang terkandung Kalau dari segi teknis lagunya nih Mas Rizky Nah Nah Mainnya dimana tuh Main di kunci apa BPMnya di guling BPM itu berapa BPM itu 142 ya 142 142 Kalau kunci mainnya Mas Rizky Nah ini dia Aku mau kuning lu orang Nah coba ya Seinget saya sih Seinget saya sih Seinget saya tuh Dia ngebuka di E minor Enggak gak Ini versi asli malah Asli ini asli Asli Terus tiba-tiba Dia naik satu setengah main di G minor Dia naik satu setengah main di G minor Tapi Abis itu Nanti di akhir lagu Dia akan ada naik setengah Dia beradaptasi dari G minor ke As minor Oh beradaptasi juga berarti ya kuncinya Parah ini lagu Sangat beradaptasi dengan kunci sih Kunci-kunci mana pun dia tiba-tiba pindah lagi Makanya ini yang membuat lagu ini menjadi istimewa Lagunya bisa Anodromus ya Anodromus Katastrophic Gitu Gitu lah Mau gaknya Sangat analis Analitif Apa sih analitif Analis Analitis Sangat analitis Dan ilmiah sekali Penjelasan dari bintang tamu kita hari ini Luar biasa Kita tukupkan dulu Tuan-tuan 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 Anodromus gitu loh Halo dari temen-temen yang lagi nonton nih Gimana Apakah ada hal-hal yang kami Miss Gitu Kalau ada silahkan tulis di kolom komen Komentar kalian Jangan lupa juga untuk kasih Likes Subscribe Sama Commentnya itu tadi Oke Dan jangan lupa share ke temen-temen kalian Share juga ke temen-temen Baik Video ini sepertinya tidak lengkap kalau kita tidak bernyanyi bersama ya Ya Mari kita langsung saja Banyanyi bersama ya Baik Terima kasih Norten Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton